Selamat datang di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas PGRI Semarang, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dalam Mata Kuliah Kepenyiaran. Dan apa kabar juga teman-teman yang ada di rumah masing-masing FBBSD untuk kelas 7B dan 7B. Hari ini sengaja perpuliahan mata kuliah kepenyiaran. Saya gabung karena hari ini kita akan ngobrol langsung dengan pakar penyiaran, di mana kita akan belajar banyak dari penyiaran. Dan saya senti rosanya, siapa akan menjadi teman paling setia Anda? Saya menangkap, kemudian juga lebih proaktif ya untuk bertanya kepada narasumber kita yang kita hadirkan jauh-jauh dari negeri seberang. Jadi beliau tinggal di Banjarmasin. Siapakah beliau? Nanti saya akan bacakan sedikit profilnya tentang Ibu Diana Rosyanti yang saat ini sudah bergabung bersama kita. Nah hari ini kita akan sengaja berbicara tentang bisnis media, di mana bisnis media ini menjadi salah satu clue yang penting dalam mengoperasikan broadcast atau media masa untuk tetap sustain ya. Dan SDM kepenyiaran salah satunya ada divisi yang cukup penting, di samping penyiar itu adalah sebagai ujung tombak dari program. Dan ini yang menjadi jantung saya bilang ya, nafasnya untuk apa ya, sebuah perusahaan media di divisi marketing. Karena untuk operational cost kita mendapatkan iklan, kemudian juga pendapatan ya, di media itu ada juga pendapatan non-iklan itu berarti yang bersifat lebih ke off-air dan lain-lain. Saya ingin teman-teman untuk PBSI di mata kuliah kepenyiaran ini tidak hanya belajar dengan Ibu Santi, tetapi belajar juga dengan teman-teman yang juga sudah berpengalaman di broadcast, sehingga Anda bisa memiliki wacana yang luas tentang dunia kepenyiaran. Baik, langsung saja ya, karena beliau sudah berada bergabung bersama kita hari ini, siang ini. Dan ini yang saya sebut, salah satu hal yang penting secara ekitut dimiliki oleh People Broadcast adalah tepat waktu. Jadi bukan hanya on time, tapi in time ya. Sudah bergabung sebelum waktu kita harus on air. Oke, saya akan bacakan dulu sedikit profil dari tamu kita hari ini. Ibu Diana Rosyanti, beliau adalah dulu di tahun 1996 sampai 2001, itu beliau guru. Jadi sama kayak teman-teman. Dulu beliau adalah seorang guru di sebuah SMU PGRI, PGRI 7 ya, tepatnya di Banjarmasin. Dan juga pernah menjadi dosen UNISCA, Banjarmasin Fakultas Pertanian 2000 sampai 2001. Kemudian berada di Radio Smart FM, kenapa Ibu Santi kenal, beliau adalah senior saya di Smart FM Network. Dan sudah banyak sekali hal yang beliau kerjakan di situ sampai pada akhirnya ada reorganisasi, new management masuk dalam Kompas Group sampai 2015, tepatnya di bulan Mei. And then beliau sangat concern dengan keahlian, kepriyawainya di dunia konsultasi khususnya media. Maka beliau mendirikan The Art Communication. Dan juga saat ini beliau menjadi Direktur Bisnis di Duta Televisi Indonesia di Banjarmasin juga, Duta TV. Dan seperti apa pengalaman beliau. Tapi sebelumnya kita sapa dulu dan memperkenalkan teman-teman ya ke Ibu Diana. Selamat siang Ibu Diana, Assalamualaikum. Selamat siang Mbak Santi dan selamat siang teman-teman semua. Senang bisa ketemu walaupun cuma virtual ya. Dan juga salam kenal untuk yang mungkin hari ini baru kenal, baru ngeliat. Sehat Mbak Di? Alhamdulillah sehat. Harus selalu sehat dan semangat ya. Oke, terima kasih Mbak Di. Mbak Diana ini teman-teman dari mahasiswa semester 7. Tepatnya dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni. Tapi ini dari pendidikan bahasa dan sasra Indonesia ya. Yang ini kita berada di mata kuliah kepenyiaran. Kebetulan Santi menjadi team teacher di situ. Sehingga Santi bergabung untuk sharing dengan teman-teman sebetulnya. Sama kita saling belajar. Dan hari ini pengen sekali kita mendengarkan pengalaman dari Ibu Diana. Mbak Di ini sudah lama malam melintang di dunia broadcast ya. Dari radio, sekarang ke televisi. Dan yang lebih unik lagi adalah pertanyaan dari teman-teman. Radio itu dapat pemasukan atau bisa berjalan dari mana gitu kan. Kalau dari iklan saja seperti apa. Sekarang sudah banyak ya media-media online yang sangat banyak sekali untuk bisa mengambil hati para pengiklan. Nah seperti apa nanti saya memberikan waktu sepenuhnya kepada Ibu Diana untuk sharing dengan teman-teman di PBS IUBRIS ini. Silahkan Mbak Di. Oke, terima kasih Mbak Santi dan teman-teman yang bergabung baik langsung di Google News ini ataupun juga di radio ya yang mungkin mendengarkan. Ini saya seru sekali karena saya ingin mengulas tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Santi. Ada salah satu tahap kehidupan saya di mana saya ini adalah seorang guru. Anda berada di fakultas atau kejuruan yang ujungnya juga sebenarnya menjadi guru itu menjadi pengalaman yang sangat menarik. Background pendidikan saya itu sebenarnya juga bukan guru. Tetapi saya memasuki tahapan-tahapan kehidupan, saya adalah orang eksak. Saya kimia yang harus berada di industri tetapi keadaan membawa saya harus pindah, harus hijrah ke Kalimantan, ke Kalimantan Selatan. Lalu saya ingin memanfaatkan ilmu yang ada, lalu saya mengajar. Kemudian di SMA-nya SMA PGRI. Namanya SMA PGRI 7 sebuah SMA swasta yang mungkin orang juga tidak terlalu melirik untuk mengajar di situ. Tetapi dari situ kita punya pengalaman bahwa kita bergaul dengan banyak orang, dengan banyak kalangan. Ini menjadi bekal ketika pada akhirnya saya terjun di dunia media. Nah, media pertama yang saya masukin adalah radio. Di media, orang bisa berkarir di media itu tidak harus melulu jurusan jurnalistik, jurusan dengan background-background yang kaitannya dengan kepenyiaran, dengan hausus. Tetapi semua orang ketika dia punya kemampuan bicara, kemampuan bicara tidak asal ngomong tetapi juga harus disesuaikan dengan isi, punya pengalaman, punya-punya kemampuan untuk mengelaborasi sesuatu, maka kita bisa masuk ke dunia kepenyiaran. Tadi disampaikan oleh Ibu Santi atau Mbak Santi bahwa di sini terdiri dari berbagai background jurusan. Mungkin yang mendengarkan di radio lebih beragam lagi. Oke, artinya saya ingin share 20 tahun perjalanan, 20 tahun lebih ya perjalanan saya di dunia media yang kalau kita bicara dengan background pendidikan, tentu saja sangat-sangat tidak sesuai. Tetapi ternyata di sini kita sekolah kehidupan, mungkin Mbak Santi juga mengalami hal yang sama karena dia juga termasuk senior gitu loh ya di dunia kepenyiaran ini. Bicara di dunia media, kita kalau ingin awet, kenapa saya hampir 20 tahun plus, Mbak Santi juga pasti lebih lama lagi itu karena walaupun sudah menjadi dosen tetap juga nggak bisa tinggalkan mic ya, bahkan berinovasi, ngajar pakai mic, pakai siaran ini. Itu semua karena ada cinta, ada ketekunan, ada rasa sayang, dan juga tentu saja ada wawasan supaya kita menjadi awet dan bisa join dengan mic terus, itu ya kita harus nambah terus wawasan. Kalau nggak kita nggak didengerin orang, nggak punya tempat dan tentunya cepat bosan gitu loh. Jadi untuk adik-adik atau semua yang ada di sini, jika nanti atau sekarang tidak harus menunggu lulus gitu kan, ingin memasuki dunia media, khususnya media elektronik, media bisa juga mungkin ke TV, itu jangan berpikir karena, oh saya harus dari jurusan apa, saya harus jurusan apa. Yang paling penting asah kemampuan dan juga asah pengetahuan dan ada cinta di situ. Itu yang paling penting untuk kita awet dalam sebuah pekerjaan dan mencintai sepenuhnya. Saya bisa share materi nggak ya? Saya tentu share materi. Ya. Oke, sebentar. Saya jujur untuk Google Meet ini agak baru ya, biasanya kita pakai Zoom Meeting. Kita perkenalkan. Dari tim bisa bantu ini, bisa bantu kirimkan materi saya ya? Oke baik, kami akan kirimkan materi untuk teman-teman. Baik, sambil jalan ya, sambil jalan. Iya, sambil jalan. Berkarir di media, khususnya di kondisi sekarang. Pertanyaannya apakah ini menjanjikan? Masih menjanjikan nggak sih? Dengan media mainstream, yang saya sampaikan adalah media mainstream. Di mana ada televisi dalam bentuk mainstreamnya, gitu lah, dengan channel-channel UHF-nya. Ada media cetak dengan korannya. Lalu ada radio dengan yang seperti ini yang dilakukan oleh Mbak Santi dan juga radio-radio lain. Apakah ini masih menjanjikan? Karena orang mengatakan bahwa media dan dunia jurnalistik yang old-fashioned, yang lama itu sudah merupakan sunset industry. Artinya industri yang sudah menuju titik bawahnya, gitu. Apakah benar seperti itu? Karena apa? Karena ada perkembangan yang luar biasa di mana media ini dituntut untuk multi-platform. Di mana sekarang radio aja seperti ini. Dulu radio itu, kita jaman-jaman saya awal, jaman-jaman Mbak Santi awal terjun ke radio. Itu kita bisa, nek cuho, nek ngapusi. Yang penting suaranya oke, gaya ngomongnya oke, membawakan acaranya oke. Walaupun kita nggak mandi, kita mungkin juga penampilannya. Kan dulu dibilang penyiar itu penipu, katanya. Karena ternyata tampilannya berbeda sekali. Nah, itu jaman old-fashioned. Sekarang, radio itu juga harus tampil seperti ini. Jadi, multimedia benar-benar. Jadi, harus ada gambarnya, masuk juga di online, masuk di streaming, termasuk TV. Jadi, sekarang antara TV dengan radio, itu sudah nggak bisa dibedakan lagi, gitu kan. Lalu, media cetak pun sekarang sudah terjun ke online. Dan pada akhirnya, itu juga sudah seperti TV. Jadi, tidak hanya berita tulisannya saja, dia juga harus bisa mempresenkan itu dalam bentuk, apa namanya, visualnya. Jadi, audio visual, dengan audio, kalau audio saja, visual saja, visualnya sendiri, TV itu juga nggak bisa cuma TV di mainstream. Harus punya TV streamingnya. Nah, itu kenapa kalau kita masih dengan old-fashioned, masih TV dengan TV saja, radio dengan radio saja, hanya dengan suaranya, maka apa yang disampaikan oleh orang-orang bahwa ini sudah menuju sunset industry itu akan terjadi. Sehingga banyak terjadi. Jadi, kalau yang tidak mau berubah, posisinya akhirnya media-media tersebut gulung tikar. Nah, gulung tikar ini kenapa? Ada banyak faktor. Pertama, tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa motornya, biasanya, media ini kan ada dua. Ada media yang swasta, ada media yang bisa dapat subsidi. Nah, media yang bisa dapat subsidi, contohnya adalah media-media resmi, pemerintahan. Memang dapat subsidi, tetapi mungkin perkembangannya ya begitu-begitu saja. Media swasta itu bisa melejit dengan luar biasa, dan bisa lebih bebas walaupun ada aturan undang-undangnya. Tetapi, positioningnya adalah media swasta sangat bergantung kepada supportnya. Ada motornya, kalau tadi Mbak Santi katakan. Motornya adalah tentunya pendapatan. Saya dengan Mbak Santi punya pengalaman yang sama. Kami berasa dari menekuni bidang ini dari bawah. Artinya kita memahami produknya. Kami sama-sama siaran. Kami sama-sama pegang mai. Kami sama-sama punya acara. Sampai pada akhirnya, manajemen mempercayakan kita, termasuk juga Mbak Santi juga pernah dipercaya, untuk bisa mengelola manajemennya. Ketika saya, Mbak Santi, dan teman-teman yang menjadi presenter, atau menjadi anchor, atau itu hanya bertugas sebagai orang program, melaksanakan acara, itu bebannya sedikit. Pokoknya penting kita siaran, siaran dengan bagus, dan lain sebagainya. Tetapi ternyata, perjalanan sebuah industri media, itu tidak melulu hanya kepandayan yang ada di garda depannya. karena depannya itu ya tadi penyiar, baik TV, TV namanya berbeda ya, tapi namanya penyiarlah ya. Tidak bergantung kepada itu, program yang bagus oke, penyiar oke, tapi kalau kompornya atau mesinnya atau bensinnya itu ngadat, maka yang akan terjadi medianya akan tutup. Karena teman-teman, listrik, terus segala peralatan, upgrade-upgrade, dan lain sebagainya itu tidak cuma bisa dibayar dengan pahala. Harus dibayar dengan uang, dengan pendapatan. Otomatis harus ada tim di dalam sebuah, ini seperti betul-betul sebuah perusahaan, perusahaan pada umumnya, jadi ada yang menjalankan produk, ada yang menjalankan marketing bisnisnya. Kalau tidak, maka yang akan terjadi, radio itu akan gulung tikar dengan sendirinya. Kalau ada pertanyaan, radio itu harus bagus programnya dulu atau bisnisnya dulu? Kira-kira teman-teman bisa menjawab yang mana ya, kalau sudah kondisi begini. Mbak Santi pernah sakit kepala, sama saya sama-sama sakit kepala. Program kita bagus-bagus, keren-keren, tapi di ujung akhir kita susah. Misalkan nih, cash flow-nya nggak cukup buat bayar gajian, padahal yang sudah bikin program itu sudah luar biasa. Nah, itu ada kondisi-kondisi seperti itu. Tapi kalau pertanyaannya adalah, mana dulu? Bisnis dulu atau program dulu? Nah, itu kita kayak ayam sama telur, nggak bisa jawab dengan... Karena begini, program yang bagus seharusnya, program yang bagus seharusnya dia harus mendatangkan money, mendatangkan uang. Uang yang bagus seharusnya harus bikin program yang bagus. Tetapi faktanya, mungkin teman-teman sering mendengar ya, program-program receh di televisi itu justru yang mendapatkan rating tertinggi dan iklan terbanyak. Nah, jadi bisa dipahami, mungkin mulai hari ini, habis ngobrol ini, teman-teman bisa memahami kenapa ada sebuah televisi atau radio lebih mengelus-ngelus program-program yang receh dalam tanda kutip. Karena ternyata itu yang menghasilkan uang. Itu yang bisa membuat jalannya perusahaan media itu bisa jalan terus. Jadi bisa dipahami bahwa di dalam sebuah industri, kita memang harus bergerak secara paralel. Pernah dengar ada sebuah TV nasional, saya tidak perlu sebut nama TV-nya. Itu TV terkena keren. TV-nya termasuk relatif baru. Dalam 10 tahun akhirnya dinyatakan kolaps. Dan bahkan pemimpinnya, pimpinannya akhirnya juga, akhirnya ya sama investornya dikasih salam. Karena apa? Program saja tidak cukup kalau iklannya tidak ada. Ada TV swasta lain, kalau kita lihat kenapa sampai hari ini itu masih leading, walaupun kita tahu itu bleeding. Itu bleeding, susah untuk membayar. Atau kalau membayar, mungkin membayar operasi oke, tapi mereka itu tidak bisa balikin budgetnya untuk investor. Karena investornya pasti sudah ini. Tetapi TV itu masih bisa leading, karena ternyata dia punya bargain positioning lain, seperti misalkan ada bargain positioning politik, ada bargain positioning ini. Nah, jadi teman-teman bisa dipahami, media saja itu tidak cuma lurus-lurus saja. Dalam arti, bukan berarti boleh nabrak-nabrak, tetapi ada kompor yang harus diperhatikan, ada bensin yang harus diperhatikan. Jadi, ketika sebuah perusahaan, perusahaan media, itu akhirnya mengambil keputusan-keputusan, menyeimbangkan antara idealisme dengan kewinginan pasar, itu karena ada kondisi-kondisi yang harus kita pahami, bahwa perusahaan itu harus jalan. Jadi, bahasa goyonan kami, listrik, air, perlengkapan, upgrade segala peralatan, itu tidak bisa dibayar sama pahala, tidak bisa dibayar sama senyum. Tetap harus dibayar oleh money yang harus dihasilkan oleh tim bisnisnya. Karena itu tim kreatif sama bisnis itu harus betul-betul duduk bareng. Kita banyak kejadian, entah itu di radio ataupun di TV, itu program kalau ditanyakan luar biasa bagus, tapi akhirnya harus tak down. Karena apa? Karena dia tidak menghasilkan sesuatu, tapi effortnya besar. Nah, ada dua, program itu ketika dia programnya tetap jalan, berarti dia mungkin dari perusahaan mempertimbangkan dia banyak manfaatnya. Atau menjadi etalase program yang menjadi ciri khas dari media tersebut, entah itu radio, entah itu TV, itu program jalan terus, padahal tidak menghasilkan duit. Tapi kalau program itu diturunkan, maka posisi perusahaannya itu akan kehilangan identitasnya. Nah, itu biasanya ada program dipertahankan seperti itu. Tapi lain-lainnya, orang sudah mulai berpikir untuk bisa membuat program-program yang mensupport agar program idealis ini terjalan. maka harus ada program lain. Karena itu kalau kita lihat di beberapa media, itu rata-rata mengambil segmen itu, segmen khusus, khusus untuk televisi ya, segmen khusus yang diambil oleh perusahaannya, biasanya itu ada kepentingan lain, ada bargaining lain. Tapi rata-rata kalau televisi yang memang betul-betul harus bergulir sendiri, tidak ada bargaining yang lain-lainnya, maka dia harus menyeimbangkan. Akhirnya mengambilnya multi-segmen. Multi-segmen, multi-acara. Demikian juga radio pada akhirnya. Kami berdua Mbak Santi berada pada radio yang sangat kami cintai dulu, mengambil segmen yang khusus. Nah, kalau radio, memang segmen itu penting sekali. Segmen itu penting sekali. Karena apa? Pengiklan akan nanya, ini kelasnya kelas apa? Gitu ya kan? Kalau TV agak berbeda. TV yang ditanya adalah programnya. Misalkan dari jam sekian-jam sekian, programnya apa, kelasnya di mana, penontonnya usia berapa, nah itu masih bisa begitu kalau TV. Kalau radio nggak bisa. Dianggap seluruhnya. Kalau radio memang harus segmented. Kalau TV masih kita bisa multi-segmen. Multi-segmen, multi-platform itu oke. Tapi kalau radio memang harus segmented. Kalau nggak segmented, orang bingung. Pagi dangdut, siang jaipongan, itu malam ngerok, nah itu biasanya nggak bisa begitu. Pengiklan nggak mau. Kalau ke radionya seperti itu. Itu radionya nggak jelas. Nggak punya identiti. Tapi kalau TV, umumnya mengambil pasar yang seperti itu, kecuali yang khusus ada yang TV-TV segmented, mungkin TV news, dan lain sebagainya. Mereka berusaha untuk betul-betul konsisten dengan itu, tapi kalau Anda perhatikan, pada akhirnya juga menjual jam-jamnya, dalam tanda kutip, ya mengalah untuk kepentingan-kepentingan bisnisnya. Nah, jadi kalau dari kacamata industri, kita tidak bicara program kacamata industri, perlu dipahami teman-teman, jadi bisa memahami kenapa sebuah media, khususnya mungkin untuk televisi, akhirnya pada akhirnya mengambil program-program yang secara rating, ngejerating, katanya begitu. Ya, karena harus hidup. Kalau nggak, yang berada di bawahnya, yang bekerja di situ, dari mana? Kami betul-betul share dengan teman-teman, sama Mbak Santi, Mbak Santi pernah pegang itu betul-betul puyeng, ketika cash flow-nya kadang-kadang ada uangnya di atas kertas, ya kan Mbak Santi ya, duitnya di atas kertas, bagaimana nggak mungkin tim yang ada di bawah yang sudah capek-capek, itu cuma dibayar dengan, Alhamdulillah kan nggak mungkin gitu, harus dibayar dengan layak. Nah, karena itu, teman-teman, ketika nanti Anda semua akan terjun ke dunia, media, maka pastikan positioning-nya ya. Kalau di positioning program, tentu saja Anda harus mengeksplore diri Anda dengan sebaik-baiknya, tetapi ketika Anda menghadapi kondisi, misalkan Anda menjadi pegawai yang organik, dibilang organik ya, artinya yang tetap di situ, lalu Anda diminta untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan idealisme Anda, tapi harus ditanya dulu, ini arahnya gimana? Kalau arahnya adalah untuk membantu perusahaan, misalkan untuk mendatangkan iklan program tersebut, berarti itu jalan ibadah Anda di situ, selain yang idealisme-idealisme yang memang mungkin harus dilakukan. Jadi, itu gambaran terkait industri media saat ini. Nah, mungkin nanti bisa di-share sama Mbak Santi ya, ada paparan saya, di mana keseimbangan harmoni itu penting, idealisme dengan bisnis agar media ini bisa jalan, itu menjadi sangat-sangat penting, dan di bisnis media ada triangel yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tentunya produk atau programnya, lalu bisnisnya itu sendiri, dan support pendukung, support atau pendukung. Nah, support pendukung ini apa? Di antaranya adalah pengaturan keuangan yang ketat, tim finance yang ketat, lalu juga segala sesuatu yang kaitannya dengan hubungannya dengan pihak ketiga. Ini kan gini, kalau perusahaan yang kredibel, itu kan harus mengikuti sama seperti perusahaan-perusahaan lainnya, maka dia harus ada aturan, ada segala macam. Nah, ini supporting, ini positionnya seperti itu. Jadi, ada tim bisnis, ada tim support, ada tim produk atau tim program. Ini keseimbangan yang harus dijaga betul. Sekali lagi, kalau kita melulu mengedepankan bisnis, kita akhirnya melacurkan media kita. Jangan juga, gitu kan. Jadi, kita harus tentukan ketika menentukan bisnis media, idealisme atau etalase-nya kita ingin dipersepsi seperti apa, ingin media di mana. Maka, bikin secara prosentase, berapa prosentase dari program yang akan mendukung etalase. Contohnya, tetap ada news-nya. Oke, berapa prosentase news-nya? News ini laku, tidak laku, tetap harus jalan, karena dia menjadi identity, misalkan begitu. Atau ini adalah program media religi, maka berapa prosent dari full religi yang iklannya ada atau tidak ada, tetap harus jalan. Nah, itu yang seperti itu. Jadi, ini harus ada pembagian di program ketika kita merancang sebuah bisnis media agar tidak masuk dalam kategori sunset industry yang tenggelam pelan-pelan, maka kita harus menyiapkan secara manajerial komposisinya. Itu tadi harus diperhatikan produk dan programnya. Produk-program yang sifatnya etalase program atau idealisme atau menjadi lokomotif dari perusahaan itu, dari media itu. Yang kedua adalah program-program yang bisa mendatangkan bisnis. Sekali lagi, idealnya program inti itu harus saleable atau bisa menjual. Tetapi jika tidak, maka jangan lancurkan program inti ini hanya untuk kepentingan bisnis. Tetapi untuk mendukungnya, maka kepentingan bisnisnya harus juga. Jadi, ketika duduk bareng, maka lidernya itu harus betul-betul bisa memposisikan bagaimana membantu perusahaan agar tetap jalan, programnya juga diakui, tetapi ada juga program-program yang bisa mendatangkan kesejahteraan untuk perusahaan itu. Jadi, gitu ya. Lalu, yang harus dilakukan oleh tim, khususnya di dalam tim media, ini sebenarnya sebenarnya tim di dalam perusahaan manapun. Yang pertama itu adalah, kalau kaitannya dengan strategi, kan kita harus ada 3S nih. 3S dalam komposisi sebuah perusahaan, ya termasuk perusahaan media. 3S-nya apa? Yang pertama adalah strategi. Strategi ini harus dilakukan atau disupport oleh seorang, atau dipunyai oleh seorang leader. Jadi, kalau Anda nanti ditentukan atau dalam perjalanan karirnya Anda akhirnya berada pada posisi leader, maka Anda harus bisa menguasai strateginya. Strategi perusahaannya mau dibawa ke mana, medianya mau bagaimana, termasuk tadi komposisinya, dan itu tugasnya leader. Lalu, juga kita harus ciptakan sistem. Sistem itu banyak hal, termasuk SOP, termasuk aturan main, termasuk juga proses menyapa, termasuk identity program, dan lain sebagainya. Itu kaitannya dengan sistem. Dan ini akan mencirikan company-nya, perusahaannya. Yang ketiga adalah memilih SDM. Yang ketiga adalah SDM. Jadi, SDM-nya yang bisa sesuai dengan strategi dan sistem, dan juga idealisme atau platform dari perusahaan itu, perlu SDM yang seperti apa? Yang mumpuni yang seperti apa? Nah, ketika SDM-nya ini sudah ditentukan, maka, jadi jangan asal ambil, asal ambil, asal ambil, maka SDM-nya itu harus ada parnya, dia harus memenuhi kebutuhannya itu begini. Kalau mau jadi penyiar, penyiarnya harus mampu begini, 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 begini. Kalau misalkan kita, oh kita medianya adalah news, maka kalau news yang diperlukan adalah bukan cuma suara indah, tidak penting, yang penting adalah otaknya yang indah, misalkan begitu. Dia bisa elaborasi, bisa mengeksplore, dan lain sebagainya. Itu yang dipentingkan dari SDM-nya. Tetapi, ketika misalkan adalah ini perusahaan medianya adalah yang kaitannya dengan hiburan, maka ini harus banyak SDM yang bisa memang menghidupkan suasana. Menghidupkan suasana. Sekali lagi, di ajang sekarang, di kondisi sekarang, itu suara indah saja tidak cukup. Kalau dia, itu mungkin jaman-jaman old vision ya, tapi kalau kita punya suara indah, penampilan oke, apalagi sekarang kan jadi multi-platform ya, gitu loh kan. Radio saja juga harus muncul wajahnya, artinya TV dengan radio sudah-sudah sangat beririsan. Maka, apa ya, good looking itu penting. Nah, good looking-nya yang seperti apa, itu beda-beda. Beda-beda untuk setiap media. Sekarang begini, media yang misalkan mengedepankan religi, itu otomatis mungkin tampilannya disesuaikan dengan itu. Rapinya tampilan seseorang, itu nggak bisa untuk kondisi sekarang, nggak bisa satu-satu format. Bisa jadi orang pakai, misalkan, gaya selelean, selengean, itu menjadi formatnya dari media itu. Dan itu yang membuat orang tertarik, misalkan begitu. Karena kita itu sekarang agak berat. Berat-berat dengan media-media sosial. Ada YouTube, masing-masing sekarang punya channelnya. Ada YouTube, ada podcast yang semua orang bisa melakukannya dan free. Kalau kita tidak bisa mewujudkan secara identity yang juga bisa menghasilkan bisnis, maka kita akan kacau, yaitu masuk di sunset industry itu. Jadi, sekali lagi, SDM dan tim itu sangat disesuaikan dengan perusahaannya itu mau bagaimana. Nah, setelah itu, perusahaan medianya itu harus punya visi. Harus visinya apa? Nah, ketika dia punya visi, maka visi besar, misalkan. Ini media kita ini ingin menjadi perusahaan profesional yang berkontribusi. Kan itu namanya visi itu kan jauh. Bisa dituliskan seperti itu untuk memberikan kebanggaan kepada mereka yang ada di dalamnya. Kami dulu berada di perusahaan yang visi-misinya ini luar biasa. Mungkin pernah mendengarnya Smart FM itu. Kami berada di dalamnya itu bangga. Nah, ketika sebuah perusahaan, khususnya perusahaan media, bisa membuat bangga mereka yang berada di dalamnya, maka yang lain-lainnya, apapun kendalanya itu menjadi kecil. Nah, untuk membuat bangga, maka harus betul-betul ketika membangun perusahaan ini, ketika membangun media ini, harus betul-betul disusun dengan baik, tadi yang 3S-nya. Visinya harus jelas, sehingga orang semua yang berada di dalamnya ketika dia bekerja, ketika dia melakukan tugasnya, itu masuk ke link visinya. Misalkan tadi, contohnya menjadi perusahaan profesional yang berkontribusi positif terhadap Indonesia atau dunia, karena sekarang sih semuanya levelnya dunia, nggak bisa streaming ya. Maka, bahkan ketika saya membawakan program yang sifatnya santai, yang sifatnya hiburan, itu visinya tetap sama. Jadi, hiburannya nggak nyeleneh, tapi tetap bisa santai. Ada sesuatu yang bisa di-deliver, ada sesuatu yang bisa disampaikan, ada tetap, walaupun kita ketawa-ketawa, tetap ada sesuatu yang bisa didapatkan dari orang, tidak hanya cengengesan celele anak. Maka dari itu, visi itu menjadi penting dari sebuah perusahaan, sekali lagi menjadi identity. Lalu, untuk mewujudkannya seperti apa? Visi-misi dari sebuah perusahaan agar tidak terjun bebas di sunset industry, ya harus menggabung dengan timnya, harus selalu disampaikan kepada timnya. Ini loh tujuan kita tuh adalah seperti ini. Tetapi, untuk menuju tujuan ini, kita perjalanannya seperti halnya kereta api, maka ada yang menjadi masinisnya, ada yang menjadi penumpangnya, ada yang juga harus ada motornya. Nah, ini ketika kita sampaikan bahwa kereta api ini, perusahaan ini, ingin tujuannya ke sana. Nah, semua yang berada di dalamnya, jangan loncat-loncat ke kiri, ke kanan, nanti jatuh. Jadi, kalau mau sama, ya harus digerbong yang sama, satu visi. Ketika Anda melakukan apa, walaupun Anda misalkan bagian cuci piring di belakang, Anda bagian ini, tapi sama-sama dalam gerbong yang sama dengan tujuan yang sama. Itu menjadi penting sekali. Jadi, visi, misi itu menjadi penting agar menjadi tujuan kita. Agar misalkan kita bikin skrip, itu Mbak Santi tuh jago bikin skrip. Nah, skrip apapun ketika kita harus siaran, kita ingat visi kita. Nah, ketika kita agak, oh kita kalau ngomong begini, kalau begini dia keluar dari visi-misi dari perusahaan. Keluar dari identiti perusahaan. Jadi, sesantai apapun, senyeleneh apapun program kita harus kita kaitkan, kita sedang berada di mana. Nah, begitu Anda on mic, baik di TV maupun kalau di TV mungkin pakai mic-nya khusus ya. Nah, itu tetap harus difikirkan Anda itu sedang ketika tampil di depan kamera, ketika tampil di depan mic, Anda itu sudah bukan diri Anda secara pribadi, tetapi Anda mewakili perusahaan Anda. Karena itu visi-misi perusahaan harus dipahami. Baik, untuk mewujudkan agar ini bisa bisnisnya bisa jalan, apa namanya, karena tadi bisnis itu menjadi motor, maka mau tidak mau tim bisnisnya itu harus punya strategi marketingnya. Harus dipastikan segmentasinya tadi, targetingnya, positioningnya, marketing plannya itu harus ada. Jadi, harus membuat segala sesuatunya itu dilakukan. Nah, starting marketing yang sukses itu tentunya perlu didukung oleh sistem yang kuat, sehingga ada konsistensi, ada keberhasilan, dan tentunya timnya harus memahami itu. Jadi, gitu. Terus juga kalau sekarang untuk kita melakukan penjualan, itu tidak bisa biasa-biasa saja. Sekali lagi, posisi kita di media yang mainstream, maupun old-fashioned, maupun sekarang yang sudah berubah jadi multi-platform, kita ini berhadapan dengan media-media sosial. Setiap orang sekarang punya medianya sendiri. Maka, tim sales atau tim marketing itu agak cenut-cenut sekarang di media ini. Karena orang misalnya, ah, sudah lah, seperti contoh sekarang sedang diadakan pilkade selentak seluruh Indonesia. Kalau dulu biasanya panen tuh media ya, karena teman-teman paslon, pasangan calon itu bisa beriklan, dan sekarang kan ada banyak aturan. Lalu mereka masih efektif, ah, saya bikin aja sosial media sendiri. Sosial media saja, seperti contohnya Instagram itu sudah multi-platform di situ. Ada foto, ada semi-TV-nya dengan videonya, kan. Ada YouTube, dan lain sebagainya yang bisa diini. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti itu, mau tidak mau, media-media mainstream itu harus bekerja super kreatif untuk bisa menyampaikan bahwa ada nilai lebih dari hanya media-media sosial. Itu yang kondisi sekarang menjadi tantangan. Jadi, melakukan yang terbaik itu menjadi penting sekali. Nah, setiap orang di dalam tim itu harus satu, sekali lagi tadi satu gerbong, satu garis lurus, harus paham strateginya, harus tahu customer-nya, orang-orangnya, juga prosesnya itu harus sama, sehingga kita bisa jualan dengan baik, dan bisa menghasilkan sesuatu yang memang kita perlu untuk menjadi motornya. Nah, kalau soal kenapa radio, mungkin Mbak Santi sudah sering jelaskan, kenapa TV, TV lokal. Saya setelah selesai dengan di radio, waktu itu Mbak Santi tadi sudah sampaikan, setelah ada merger dengan Kompas Group, saya masih ikut hampir satu tahun, tapi setelah itu saya memutuskan untuk kembali pulang. Sebelumnya saya 4 tahun di Jakarta, di Network, lalu akhirnya saya memutuskan untuk pulang kembali ke Kalimantan Selatan, ke Banjarmasin, awalnya akan berhenti untuk di media ya, tetapi ternyata garis tangan dan garis rezekinya masih di media. Saya diminta untuk membantu di TV lokal, dan pada akhirnya sampai hari ini, sudah 5 tahun saya di TV lokal, yang saya pelajari TV lokal dengan radio, ya sebetulnya tidak jauh-jauh beda, karena saya memang diminta untuk membantu bisnisnya, sehingga itu menjadi keputusan-keputusan perusahaan, artinya strategi perusahaan yang kita inikan. Tetapi karena kemampuan saya juga di program, maka saya ini juga kandang satu sisi menjadi tim bisnis, sisi lain, ya saya juga menjadi presenter. Nah ini, ketika kita harus menjalankan berbagai multifungsi, khususnya begini, khususnya untuk di media-media lokal, pada akhirnya kita tidak mulai gengsian, ya kan? Ada orang tertentu yang misalkan, contoh, saya Alhamdulillah dipercaya orang menjadi direktur di perusahaan TV lokal sekarang. Bukan berarti ketika kita pada posisi, dulu juga gitu, dulu juga gitu, Mbak Santi juga begitu, ketika diminta untuk menjadi station manager, artinya kan orang tertinggi di station itu. Tapi, saat nggak ada penyiar, atau mungkin ketika dikasih program, ya tetap siaran. Bukan berarti menurunkan, apa ya, menurunkan marwahnya seorang pimpinan kok. Nggak, karena saya tahu seorang Mbak Santi itu mic, skrip, dan ngomong, itu adalah yang sudah mendarat daging, melakat gitu lah. Itu nggak bisa diapapain, sama dengar dengan saya gitu loh kan. Nah, ketika kita, misalkan di sebuah perusahaan, mau all out, ada saatnya secara struktur kita mungkin dibanding pada posisi atas, tetapi pada kondisi lain, saya juga kadang harus jadi presenter. Nah, ketika saya jadi presenter, saya manut loh sama producer saya. Mau diapain, mau disalahin, mau diapain, ya saya manut gitu loh, karena posisi saya presenter. Dan saya tidak merasa gengsi, justru inilah, apalagi di kondisi COVID sekarang ya, semua orang harus paham bahwa kita akan lari dengan tim yang lebih ramping, yang lebih simpel. Karena kita harus menyelamatkan perusahaan daripada perusahaannya tenggelam, akhirnya kita harus mengambil tim yang bisa lari bersama. Lari bersama itu biasanya tim yang kecil, walaupun kita juga nggak tega pada akhirnya. Tetapi, akhirnya kita harus all out, kita harus bekerja di mana saja, menurut saya, tidak hanya di media. Memang kita harus mengeluarkan multi talent kita, kalau kita ada di situ, dan ketika kita menunjukkannya adalah cinta, senang, maka ketika kita diminta untuk ABC, dia tidak berhitung dulu. Kalau saya, saya kan posisi sebagai X, lalu kenapa saya disuruh siaran? Ada honornya nggak? Nah, kalau sudah begitu, selesai. Selesai hidup Anda kalau misalkan bekerja terlalu banyak hitungan. Mungkin Mbak Santi pernah mengalami dia bekerja dari pagi sampai pagi lagi, gitu loh, karena harus siaran, karena ada timnya yang nggak ada, dan lain sebagainya. Tetapi, itu justru yang menjadi bekal kekayaan kami, ya kami yang sudah umurnya separuh abad begini, gitu kan. Ini menjadi kekayaan yang luar biasa. Kenapa? Kita bisa berada pada kondisi apa-apa saja. Jadi, menjadi fokus itu memang oke. Anak-anak muda sekarang biasanya pada fokus, nih, pokoknya saya kalau sudah ini, ini nggak mau. Tetapi, Anda akan terkotakkan dengan sendirinya jika Anda terlalu menghitung apa yang harus saya lakukan sesuai dengan apa yang saya dapat. Nah, tetapi ketika kita boleh menghitung, saya juga berhitung apa yang saya lakukan dengan apa yang saya dapat. Tetapi, yang saya dapat tidak melulu dalam hitungannya itu duit dan duit, atau materi dan materi, tidak. Yang saya dapat adalah kesenangan. Saya masih bisa senyum, kata orang sih, katanya secara usia, kita usia sudah setengah abad begini, gitu. Karena mungkin gaulnya sama anak-anak muda, ngobrolnya banyak. Ya, minimal agak korting-korting sedikit dari penampilan, gitu lah, misalkan begitu. Nah, itu hal-hal yang mengembirakan, yang nggak bisa dibeli melulu dengan uang, gitu lah, dengan materi. Karena itu, semakin kita bisa mengeksplore diri kita, khususnya ketika kita bekerja di media, bahwa kita bisa A, bisa B, hari ini kita bisa menjalankan bisnis dengan jualan dan lain-lain. Sisi lain, kita juga tetap oke kalau disuruh menghandle acara dan lain-lain. Akhirnya apa? Rejekinya kadang-kadang tidak dari perusahaan, rejekinya dari luar. Dan rejekinya dari luar, kita diminta untuk melakukan pelatihan A, B, C, D, dan kita dikenal ekspert di bidang A, B, C, D, itu menjadi rejeki dan jalan lain. Kalau kita bisa mengeksplore sekali lagi kemampuan kita, maka berada di mana saja itu gampang. Dan kita juga akhirnya ga banyak ngeluh, gitu loh, ga banyak ngeluh. Kita enjoy saja dengan apapun kondisinya. Mungkin itu ya, dari saya nanti kalau untuk materi-materinya, ini kayaknya banyak materi yang saya share ini, banyak materi yang sudah diajarkan oleh Mbak Santi pastinya, sharingnya. Saya hanya ingin bahwa untuk menjadi broadcaster di positioning manapun, mau di radio, mau di TV, mau di manapun, maka Anda pertama harus upgrade knowledge. Yang kedua, pahami bahwa Anda berada di perusahaan atau perusahaan media yang platformnya seperti apa. Dan yang ketiga adalah, agar Anda bisa mengeksplore diri kita sendiri, kemampuan-kemampuan, maka jangan batasi, hanya memfokuskan pada satu hal. Terus gali, terus gali. Saya dengan background pendidikan yang berbeda, saya sering dikatakan bahwa ini anak lulusan kimia jurusan sastra, gitu ya. Karena ternyata saya berpindah-berpindah kwadran, gitu loh. Tetapi saya syukuri itu, apakah hilang background pendidikan saya? Ternyata tidak. Dan ketika saya menjalankan bisnisnya, ilmu analitiknya tetap masuk, dan lain sebagainya. Artinya tidak pernah ada yang sia-sia dari proses belajar kita di belakang untuk bisa kita maju di depannya. Itu mungkin Mbak Santi dari saya. Mbak Di, terima kasih. Ini nanti saya sudah share ya materinya Budiana ke teman-teman di grup 7B ataupun juga 7D yang saat ini sedang kita bersama siang ini di Mata Kurya Kepenjaran. Nah, saya berikan waktu untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan buka saja langsung like Anda. Dan kita punya waktu 5 menit lagi ya. Karena sudah aku mendengarkan Ibu Diana menjelaskan. Aduh kepanjangan dong ya saya ngomongnya ya. Nanti bisa ya, teman-teman yang tidak sempat, karena mungkin tadi ada yang izin lampu mati sehingga susah untuk koneksinya, bisa menonton di Youtubenya Apredio Semarang. Jadi bisa menjelaskan secara detail di situ, nanti Anda bisa membuat sebuah resumenya ya. Silakan, saya berikan kesempatan. Desi ada? Hadir? Desi? Atau sedang mengajak? Ini teman-teman juga ada yang sedang mengajak juga ya. Oke. Siti Nur Aisah akan bertanya. Silakan. Ya, halo selamat siang. Selamat siang. Oh, disuruhnya desi, desi, desi? Oke. Desi, mungkin tutup dulu mic-nya. Ini Siti mau bertanya. Oke, kita berikan kesempatan kepada Siti. Halo, Pusati. Terima kasih. Halo, Siti. Tadi sudah nyambung ya. Ini adalah salah satu hal yang harus kita makfumi dan maklumi ketika memang menggunakan teknologi ya. Salah satunya adalah dikoneksi. Siti, silakan. Sudah bisa bertanya. Apa yang menjadi pertanyaanmu disampaikan saja. Nanti akan dijawab oleh Ibu Diana. Silakan, Siti. Oke. Oke. Assalamualaikum, Pusati dan Bu Diana. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, ya. Langsung, Siti. Malah ter-live nih. Ter-live. Ter-live. Mbak Di, kita masih hampir jam 3. Mbak Di, kita masih hampir jam 2. Soal sunset media ya, tadi yang disampaikan oleh Mbak Di, memang kita ini harus terus bergerak karena kita berada di dunia bisnis yang bernyawa ya, Mbak. Jadi, harus terus bisa mengikuti itu. Bagaimana nanti mungkin di pertanyaan teman-teman ini, ketika kita harus menciptakan program yang tadi disampaikan oleh Ibu Diana, si label itu, apakah itu harus ada survei dulu? Sehingga itu sesuai dengan pasar, apakah itu penting? Kemudian bisa langsung ditawarkan kepada klien karena kita punya catatan atau data-data yang bisa kita sampaikan kepada klien untuk beriklan di radio kita dengan program itu. Silakan, Bu Diana. Oke. Jadi, kalau kaitannya dengan program, ada dua jenis. Satu, memang kita menginginkan program itu. Dan tentunya survei pasti harus dilakukan dalam arti kita menghitung kira-kira pasar ini lagi begini, begitu, begini, begitu. Artinya itu memang program kita yang create. Lalu ada program yang sifatnya custom. Sifatnya custom adalah kita mempelajari target klien kita. Contoh, misalkan ini ada Garuda nih. Garuda tampaknya mau meluncurkan program baru X, gitu lah kan, misalkan begitu. Atau Garuda sekarang lagi jor-jora nih, mau promo agar orang nggak takut untuk terbang karena COVID, misalkan. Nah, maka surveinya itu adalah dari kacamata kita, oh Garuda punya begini, kita bikin custom-nya adalah kita bikin dummy. Disesuaikan segala sesuatu, sudah ada Garudanya dan lain sebagainya. Kita bikinkan program itu, lalu kita datang. Kita datang dan otomatis itu survei kita harus kelengkap dulu. Keinginan Garuda, goalsnya dan lain sebagainya sudah ada. Kita datanglah ke Garuda. Pak, kami punya program ini. Ini bisa membantu campaign Bapak untuk begini, 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 misalkan gitu. Jadi programnya kita buat. Tapi ini bukan berarti harus langsung. Itu menjadi bahan diskusi. Kami mempelajari bahwa campaign Bapak adalah di sini, kami bikin program seperti ini, menurut pendapat Bapak bagaimana. Nah, itu nanti bisa terjadi diskusi. Itu artinya kita bikin. Yang kedua, ada yang sifatnya custom. Klien yang datang ke kita. Klien datang ke kita, saya pengen begini, goalsnya adalah ini, tolong bikinkan program. Nah, itu sebetulnya jauh lebih enak kalau kayak gitu kan. Nah, sellable itu mau tidak mau, tim RRB kita tuh harus kuat, harus bisa, intuisinya terus harus matang. Wah, ini programnya. Ini kayak, karena itu survey klien itu penting. Klien itu lagi apa sih? Misalkan di sana ada jamu di Semarang gitu ya. Oh ya, dia lagi pengen begini, lagi pengen begitu. Maka kita coba bikinkan dummy-dummy itu. Jadi, dummy itu menjadi sangat penting. Mungkin program itu belum kita naikkan dulu sampai ada sponsornya, misalkan gitu. Program yang kita naikkan tanpa sponsor adalah program yang menjadi identity kita kan. Tadi disampaikan bahwa itu ada, tidak ada iklan, itu harus jalan. Tetapi ada juga memang program itu kita jalankan. Ketika sudah bisa bikin crowd audience-nya itu banyak, nah itu bisa kita tawarkan. Ini loh, program Sketsa Indonesia. Penantannya banyak, ditunggu banyak orang. Karena di situ ada kekuatan kamprinya, ada ini, ada ini, ada ini, misalkan gitu kan. Kita tawarkan ke klien, nah itu juga bisa seperti itu. Jadi, ada banyak hal, ada yang memang program yang bersifat identity. Pokoknya kita bikin dulu deh, sambil kita nunggu. Misalkan kita batas, tiga bulan ini harus kita jalankan. Nah, ketika tiga bulan itu ternyata crowd audience-nya banyak. Ini sambil jalan juga sambil kita tawarkan. Tapi kalau sampai dengan tiga bulan, kita tawarkan, walaupun crowd-nya banyak, iklan yang nggak ada, ya tinggal di, pastikan ini program mau dipotong atau lanjut. Jadi, itu sangat pertimbangannya kepada leadernya di situ. Cuma ya itu tadi, ketika bikin program ya harus dilihat survei lapangan, survei alat kitanya sendiri, atau custom dari kliennya. Gitu, Mbak. Oke. Jadi, penting sekali ya bagaimana kita selalu melakukan survei agar apa yang kita ciptakan atau program yang kita tadikan betul-betul bisa diterima, baik itu oleh klien atau juga pendengar. Nah, ini identitas diri ini tidak hanya di media ya, Mbak Diana tadi sudah menyebutkan bahwa ketika kita tampil itu adalah kita mewakili perusahaan. Nah, berarti identitas diri ini penting juga. Sangat, sangat penting. Sangat penting. Mbak Hinn, thank you banget untuk semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Mbak Hinn, mohon bisa memberikan satu, dua patah kata untuk closing kita hari ini sehingga memberikan motivasi untuk teman-teman di PBSI kelas 7D dan juga 7B Ugris ini. Silahkan. Oke, teman-teman, pada akhirnya perjalanan kita dalam kehidupan kita itu kan tidak melulu masalah kerja, karir, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menjalani kehidupan, sekali lagi tadi ada identitas, tadi kan kalau kita bicara perusahaan ada identitas. Kita itu juga ingin dipersepsi seperti apa itu menjadi penting. Jadi, ketika kita mau bekerja di manapun, kita mau beraktivitas di manapun, atau dalam menjalani kehidupan, kita harus memilih kita itu mau seperti apa. Dan ketika kita akhirnya melakukan pekerjaan apapun, maka cintailah. Karena kalau tidak dicintai, Anda akan tersiksa seumur hidup Anda. Ketika kita mencintai, maka perjalanan panjang sebuah karir itu menjadi bagian dari hidup kita. Dan apapun suka-dukanya, itu akan menjadi kenangan yang terindah. Itu, Mbak Santi. Baik, terima kasih sekali Mbak Di, sudah meluangkan waktu dan sharing hari ini. Kita merasa sangat luar biasa karena kesempatan yang langka ini. Baik, terima kasih Mbak Di. Oke, terima kasih. Salam-salam buat semua. Sukses ya untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Terima kasih. Silahkan sampaikan terima kasih kepada Ibu Diana. Terima kasih, Ibu Diana. Baik, teman-teman. Last 7B dan juga 7D, PBSI Ugris. Sampai di sini kuliah on air kita. Mata kuliah kepenyiaran. Dan Anda bisa menyaksikan YouTubenya ya di... Oh, kepenyiaran di sana. Ya, dan silakan saja presensi bagi... Dan juga untuk yang hadir bisa disampaikan dari PJ-nya ya. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan ini memberikan banyak masukan kepada Anda. Dan terus kembangkan kejadian Anda. Dan juga untuk menjadi orang besar dari apa yang pengen Anda tahu. Terima kasih. Sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.